Wabah hitam atau Black Death merupakan salah satu masa tergelap dalam sejarah dunia. Wabah besar ini pertama kali muncul pada pertengahan 1300-an dan mencapai Eropa pada 1347. Orang-orang Eropa terjangkit wabah itu dengan sangat cepat, dan wabah itu sangat menular dan juga mematikan. Wabah pertama berakhir sekitar tahun 1350. Wabah Black Death menghabiskan sekitar sepertiga populasi penduduk Eropa. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah pasti dari korban wabah ini? Para peneliti menduga jika penduduk yang tewas karena penyakit itu sekitar 75.000-200.000 jiwa. Bahkan perang terdasyat sepanjang masa yakni Perang Dunia Kedua, jumlah korbannya tak lebih besar. Sangat masuk akal kalau wabah ini terjadi, disimpulkan jika Black Death disebabkan oleh semacam bakteri bernama Yersinia pestis. Bakteri ini diduga, dibawa oleh lalat dan disebarkan oleh tikus-tikus rumah. Pasalnya, penduduk Eropa dulu sanitisnya memang buruk. Apalagi untuk rumah dan lingkungan orang-orang yang kurang berada. Namun penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari University of Oslo tersebut memodelkan tiga rute transmisi untuk penyakit ini. Yaitu tikus, udara, dan kutu. Mereka menggunakan data kematian dari sembilan kejadian yang terjadi selama periode pandemi. Hasilnya menunjukkan bahwa penyebaran penyakit ini disebabkan oleh kutu manusia dan kutu tubuh. Sebelum wabah melanda Eropa, agama menjadi pedoman kehidupan di sana. Kebanyakan orang dimakamkan di tanah gereja. Dan menurut Fais, gereja nggak hanya dijadikan sebagai tempat berdoa. Tetapi gereja adalah jantung dari komunitas, di mana orang-orang memegang dogma kehidupan dan mengenali betapa pentingnya suatu iman. Iman menuntun seseorang untuk merasa nyaman pada akhir fana sebuah kehidupan. Tetapi ketika wabah menyebar dengan tiba-tiba, mereka menganggap bahwa Tuhan seolah-olah telah meninggalkan mereka semua. Bagi seseorang yang hanya memiliki Tuhan sebagai cahaya dalam hidup mereka, tiba-tiba menganggap bahwa Tuhan telah berpaling. Dan banyak orang yang akhirnya takut pada kematian. Apalagi kematian yang disebabkan dari Black Death. Isi benua biru benar-benar seperti diporak-porandakan. Ngerinya lagi, ketika Eropa usai dengan wabah ini, Black Death pun juga menyerang sampai India dan Tiongkok. Benar-benar masa yang memilukan. Sempat orang-orang berpikir saat itu adalah masa di mana kiamat akan segera datang. Mari kembalikan kejayaan negeri matahari.